Yang memirsa istri Genjar Pranowo, Siti Atiko, belusukan ke pasar Induk Rauh, Kota Serang, Banten. Setelah belusukan, istri calon presiden nomor urutiga ini perbincang dengan pedagang terkait harga komoditas pangan. Siti Atiko, istri dari calon presiden nomor urutiga, Genjar Pranowo, belusukan ke pasar Induk Rauh, Kota Serang, Banten, Senin Pagi. Begitu tiba, Siti Atiko langsung menyapa pedagang sayuran dan sembako. Kunjungannya ke pasar untuk mengecek langsung harga pangan di pasar Induk Utama, Kota Serang. Hasilnya, sejumlah harga barang naik cukup tinggi, seperti cabai yang mencapai 100 ribu per kilo. Memang ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, dari bulunya itu memang karena bulan hujan itu juga berpengaruh terhadap makanan mereka. Yang biasanya positifitasnya tinggi agak terkurangi karena panggung pelacaan. Kemudian yang kedua, suplenya dimankan ya. Suplenya berkurang, dimannya tambah. Karena mau tahun baru, mau Natal, seperti ini. Jadi otomatis permintaannya juga naik. Sementara suplenya itu terbatas. Otomatis ini juga akan terpengaruh kepada harga-harga yang ada di pasar Induk. Selain mendengarkan kelukesah penjual dan pembeli, Siti Atiko juga memborong bahan pokok dari pedagang di pasar Induk Rau. Kedatangan Siti Atiko disambut hangat warga Serang yang sedang berbelanja di pasar Induk. Mereka berharap pemerintah segera lakukan intervensi, guna menstabilkan harga barang yang terus berangkat naik. Dari Serang Baten, Mahesha Priyandi, INews melaporkan.